Jadi kalau ada 10 telur yang dibuahi, maka 9 telur tersebut akan menjadi yang disebut dengan Embryo. Embryo yaitu terbentuk melalui proses pertemuan antara telur dengan sperma. Pada program bayi tabung, biasanya kami mendapatkan telur tidak hanya satu, bisa lebih dari satu, bisa lima, bisa tujuh, bisa sepuluh, bisa lima belas. Dan pada program bayi tabung di klinik kami, jika didapatkan 10 telur, maka setelah dipertemukan dengan sperma, angka keberhasilan fertilisasinya cukup baik, bisa mencapai sekitar 95 persen sampai 10-9 persen. Jadi kalau ada 10 telur yang dibuahi, maka 9 telur tersebut akan menjadi yang disebut dengan Embryo. Embryo ini akan kami pantau, kemudian kami tumbuhkan di dalam cawan sehingga berkembang terus membelah dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, 12 sel. Setelah berkembang, yang diperlukan tentu tidak 99-nya atau tidak 10-10-nya, tetapi hanya 2 atau 3 Embryo. Nah, selebihnya akan kami simpan Embryonya. Untuk apa? Mungkin kalau yang pertama itu gagal, kita bisa mempergunakan Embryo yang disimpan untuk program bayi tabung yang berikutnya. Tetapi jika terjadi kehamilan, maka kami mampu menyimpan Embryo ini sampai bertahun-tahun. Bisa 2 tahun, bisa 4 tahun, bisa 6 tahun. Jadi kami simpan di dalam rautan peningin yang sangat dingin dan ini bisa bertahan hidup. Berdasarkan kemampuan kami, Embryo ini kalau diperlukan dapat dicairkan kembali dan bisa hidup lagi. Dan kemampuan ini saat ini sudah mencapai 100 persen, jadi sudah cukup baik. Berdasarkan peraturan di negara kita, tidak boleh Embryo ini disimpan terlampur lama. Sehingga diharapkan 2 tahun setelah pasangan suami istri tersebut melahirkan, itu diharapkan Embryonya dapat ditanam kembali. Jadi setiap 2 tahun kami akan tawarkan ditanam kembali. Biasanya hanya 2 atau 3 kali sudah cukup karena simpanannya biasanya sudah habis. Ya, sperma juga bisa dibekukan. Cukup banyak di rumah sakit kami, di klinik Yasmin Rumah Sakit Dr. Cipto Mangon Kusumo, kami melakukan simpan beku sperma. Banyak hal membuat simpan beku sperma ini diperlukan. Yaitu pertama, untuk laki-laki yang memerlukan pengobatan kemoterapi untuk pengobatan kanker. Biasanya adalah pasien-pasien dengan sel darah yang memerlukan pengobatan kanker. Pengobatan kanker ini mampu menyembuhkan kankernya, tetapi tentu berdampak negatif terhadap spermanya. Seluruh sperma bisa saja mati setelah pasiennya menjalani pengobatan kanker ini. Sehingga sangat dianjurkan bagi pasien-pasien yang laki-laki usia reproduksi yang memerlukan pengobatan kanker, kemoterapi itu spermanya disimpan terlebih dahulu. Sehingga nanti setelah pasien ini sembuh dan ingin memiliki keturunan, dapat memanfaatkan sperma yang dibekukan ini. Yang kedua, ada juga pasangan suami istri atau si suami yang sulit hamil. Mengapa? Karena si suami ini tidak pernah di rumah. Dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri secara teratur. Harus selalu pergi ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Berlayar misalkan atau bertugas di luar negeri untuk cukup waktu yang lama. Bagaimana agar pasangan ini bisa hamil? Karena masa subur dari istri kan hanya 1x24 jam atau 2x24 jam. Untuk itu diharapkan bahwa suami ini dapat menyimpan spermanya di mesin pendingin tadi untuk disimpan beku. Sehingga dikala si istri masa subur, si sperma ini dapat dimasukkan kembali ke dalam rahim. Atau juga dalam program-program bayi tabung, yaitu di mana spermanya benar-benar tidak bisa diperoleh dari ejakulat. Yaitu harus melalui tindakan operasi. Jadi pada saat dioperasi kami dapat sperma, untuk itu tentu sangat jarang. Sehingga sperma yang baik ini itu langsung kita bekukan agar kesempatannya tidak hilang. Jadi sperma bisa dibekukan dan ini kita manfaatkan. Jadi kami manfaatkan untuk beberapa hal tersebut. Terima kasih telah menonton!